Dhani, itu anak-anak pasti udah dikasih tau sama si Rapi. Yeh, lagian lu udah ketebak lu akal bulusnya nih. Pakai mau ngasih-ngasih boneka segala sama si Indah. Lu mau nyogok si Indah supaya si Indah ngedukung lu di acara persidangan nanti. Yeh, nuduh lu. Lu gampang dibaca orangnya. Yeh, gampang banget gua baca. Lagian kan gua gak bisa nganterin lu ke sana, ke sekolahan anak-anak. Gampang gak bisa sih? Kan di sana ada si Waham. Eh, kalau si Waham tau gua kerja sama lu. Bisa hancur rencana pernikahan gua, Dhani. Gak usah terlalu lu pikirin, Mo. Tinggal parkir nih mobil agak jauhan. Biar si Waham itu gak liat. Gampang kan? Ngapain sih lu mikirin sesuatu hal yang belum terjadi? Ayo berangkat! Mas, aku butuh pengacara buat sediakan perceraian aku secepatnya. Kamu tuh pagi-pagi bukannya permisi dulu, langsung minta pengacara aja. Udah nanti aku pikirin, mesti buruk-buruk sekolahnya anak-anak. Gak mau, kamu kan dijanji sama aku mau ngasih pengacara. Kamu lupa sama perjanjiannya. Aku akan sewain pengacara untuk kamu, kalau kamu udah bisa dapetin saham 60% dari perusahaannya Radit. Udah dapet? Mas! Mas, aku itu butuh pengacara karena aku itu gak mau cerai dari Mas Radit. Lagian aku udah kasih Riko ke kamu kan? Kau misalkan bukan gara-gara aku, kamu bisa dapet dari mana pengacara yang bagus dan berkelas kayak gitu. Hah? Harusnya kamu itu berterima kasih sama aku. Oke, aku akan pikirin hal ini, ya? Tapi aku gak janji akan bantu kamu. Kamu, lewas. Pak, jalan. Kalau sampai Mas Dhani gak menurutin apa yang aku mau, aku akan bikin dia nyesal. Karena aku masih punya kunci yang bisa bikin Mas Dhani itu buruk sama. Itulah alisan. Udah kerjaannya gak becus, maunya macem-macem. Kedek bahwa sama perempuan itu. Tumben, Pak Radit. Pagi-pagi. Halo, selamat pagi Pak Radit. Ada apa nih Tumben? Saya cuma mau memperingatkan Anda, Yudha. Kalau permainan Anda dalam memasukkan dokumen-dokumen itu tidak segera Anda hentikan. Saya akan laporkan tindakan Anda ke polisi. Ya? Eh, tunggu-tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.